Argentina! Champions of the World! Arsenal patut berada dalam mode panik. Mereka tidak bisa membawa pulang poin maksimal di laga lawan West Ham. Kini, Arsenal hanya unggul 4 poin dari Manchester City. Jarak itu masih bisa diperkecil menjadi satu poin karena City masih punya satu pertandingan sisa lebih banyak daripada Arsenal. Apakah asal juara Premier League Arsenal kini sudah berpindah ke tangan Manchester City? Padahal, awalnya semua terasa baik-baik saja untuk Arsenal di laga lawan West Ham. Bermain di London Stadium, anak asu Mikkel Arteta sebenarnya sudah bisa unggul 2-0 di 10 menit pertama. Gol pertama diciptakan oleh Gabriel Jesus di menit ke-7, kemudian digandakan oleh Odegaard 3 menit setelahnya. Tapi sebelum babak pertama berakhir, tepatnya di menit ke-33, Lucas Pacueta dilanggar di titik putih. Said Benrahma pun sukses mengkonversi tendangan titik putih menjadi gol The Hammers. Masuk ke babak kedua, sebenarnya The Gunners punya peluang mencetak gol dari titik 12 pas. Tapi tidak seperti biasanya, Bukayo Saka yang jadi eksekutor malah gagal melakukan tendangan penalti. Kesalahan itu harus dibayar mahal ketika anak asu David Moyes bisa menyamakan kedudukan 2 menit kemudian lewat penyelesaian cerdas Jared Bowen. West Ham hampir melakukan comeback kalau saja usaha dari Antonio tidak membentur mistar di 10 menit terakhir. Arsenal pun harus rala berbagi poin dengan rival selandanya itu. Tapi bagi Arsenal, ini lebih dari sekedar hasil imbang. Ini artinya mereka kehilangan 2 poin untuk bisa melebarkan jarak dengan Manchester City. Setelah pertandingan, Arteta ditanyai soal apakah timnya kini berada dalam tekanan perburuan gelar. Ia menjawab kalau ia tidak melihat itu pada timnya. Itu dibuktikan karena mereka bisa unggul 2 gol di menit awal. Saya akan mengatakan tim kami berada dalam tekanan kalau kami tidak berbuat apa-apa. Ketika kami unggul 2-0, itu bukan tekanan. Kami hanya tidak melakukan apa yang diputuhkan dalam permainan itu. Ungkapnya dikutip dari Skysport. Arsenal memang sempat menikmati 75 persen penguasaan bola ketika mereka unggul 2-0. Tapi itu semua segera berubah ketika West Ham bisa mencetak gol balasan lewat titik penalti. Kemudian Deganers membuat The Hammers tambah percaya diri setelah kegagalan eksekusi penalti dari Bukayo Saka. Kita tahu ini tidak biasanya terjadi pada Saka. Ia adalah eksekutor penalti yang paling bisa diandalkan Arsenal. Empat tendangan penalti terakhirnya melawan Manchester City, Liverpool, Manchester United, dan Chelsea semuanya dituntaskan dengan baik. Arteta tidak bisa menyangkal lagi. Temperatur di Inggris semakin naik karena perebutan gelar Premier League yang semakin ketat. Itu mempengaruhi Saka dan tim Arsenal secara keseluruhan. Dua pekan terakhir ini sangat tidak menggambarkan Arsenal yang perkasa di musim ini. Arsenal di musim ini identik dengan tim yang bermental juara. Bebas dari cedora, mengatur jalannya pertandingan, bisa bangkit kalau kebobolan hingga menang secara dramatis. Arteta juga menyangkal kalau hasil negatif ini dikarenakan faktor kelelahan. Menurut Arteta, timnya tidak kelelahan meskipun terlihat kelelahan. Mereka hanya lebih lambat daripada biasanya. Dari segi kelelahan, tidak. Kami lebih lambat dari segala hal yang kami lakukan. Saya tidak berpikir tim ini lelah, bapun terlihat lelah. Cara terbaik adalah dengan meyakinkan mereka betapa bagusnya mereka bermain, dan dalam melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Lanjutnya, konsistensi Arsenal sepanjang musim ini adalah sesuatu yang membuat semua orang percaya Arteta bisa bawa pulang gelar Premier League. Tapi itu tidak terlihat di dua pertandingan liga terakhir mereka. Ketika melawan Liverpool, Arsenal tidak bisa mengatasi serangan The Reds. Kemudian di laga ini, giliran Meriam London tidak mampu mengatasi kokohnya barisan pertahanan West Ham. Anak Asu Arteta hanya bisa mencatatkan 0,25 expected goals, termasuk penalti di laga itu. Tapi salah satu ciri khas Arsenal musim ini juga adalah mereka bisa bangkit ketika semua orang mengira akan hancur. Mungkin, sinar dari tim yang berisi pemain-pemain muda ini sudah memudar. Tapi yang dibutuhkan Arteta kini hanyalah momentum yang tepat untuk bisa bangkit kembali. Itu benar-benar dibutuhkan oleh Arsenal. Sebab dengan kehilangan masing-masing dua poin di dua pertandingan mereka, kini favorit juara berpindah ke sisi Manchester City. Setidaknya, itu menurut data analisa dari 538.com. Situs analisis statistik itu menunjukkan bahwa kini, Manchester City memiliki peluang terbesar untuk juara. Pasukan Pep Guardiola kini punya peluang sebesar 66% untuk bisa merebut posisi puncak. Sedangkan Arsenal hanya memegang kemungkinan sebesar 34%. Sedangkan baik Manchester United dan Newcastle dinilai memiliki jarak poin yang terlalu jauh untuk bisa dipertimbangkan jadi juara. Dengan begitu, semua mata akan tertuju pada pertandingan Manchester City melawan Arsenal di Etihad Stadium pada tanggal 27 April nanti. Dari total 11 kali pertemuan terakhir, Manchester biru tidak pernah sekalipun kalah dari Arsenal. Mereka mendominasi di setiap pertemuan dengan total agregat adalah 29.4. Tapi kita juga harus menyadari satu hal, bahwa sepak bola adalah olahraga yang tidak bisa diprediksi. Terlalu banyak faktor di dalamnya untuk kita bisa memperkirakan siapa yang menang. Arsenal bisa saja mendapatkan momentum untuk bangkit di beberapa menit akhir laga untuk bisa mengalahkan City nantinya, atau setidaknya menahan skor impang. Sialnya bagi Arsenal masih ada tantangan lain setelah laga lawan City, yaitu mereka harus menghadapi Newcastle di St. James Park. Ini dipercaya bakal jadi batu sandungan lainnya bagi Arsenal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!